ini aku yo yo ta ini kalau dibawa seribu yang enggak aktif gitu ya syaratnya kalau mau engine brake itu RPM nya harus di atas ribu double injek pedal gas tergantung sampai mau pinci satu apa dua musik hai 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 mati mobil elektrik pak Hai udah dua kali udah dua kali jengen jeng hai 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 kalau melihat enak Pak sampai ini Pak enjin berike enjin break ini fungsi kalau RPM di atas 10 Pak tuh maksudnya Oh kalau diketek terus enggak masih kalau diketek terus ke atas ini kalau diketek ke maksudnya on terus kalau ini rem ya ini rem nah enaknya di dua jadi disampaikan jalan misalnya RP tapi dia aktifnya kalau gini Pak di 10 ke atas ya itu malah menghemat bahan bakar Pak musuh eh enggak lari tapi enggak berat lari maksudnya diketek terus ini kalau diketek terus diaktif terus tapi kalau diketek gini enggak aktif karena RPM masih di bawah harusnya di atas nah gitu kalau sampai misalnya sampai gas 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 di lima belas Pak nah lima belas baru sampai ketek gini nah ini enjin berikan itu enjin berada dua Pak ada yang di maniful buang sama di dalam kompresinya dibocorkan baru tuh BBM nya enggak disupply gitu Pak tapi pada saat pengereman enggak saat di gas kita nggak boleh ngegas gitu tapi RPM harus di atas gini jadi sampai picit ini aku pakai terus ya Oh enggak pakai terus aku itu kalau kita turunan RPM kita enggak harusnya enggak boleh injek pedal gas pak pokoknya eh tombol dua ini di fungsi kan sampai yang RPM 15 tapi nggak sampaiin gas pas turunan kan sampai nginjak gitu engine brake aktif BBM enggak supply kiri Oh gitu deh kalau kalau gini ya enggak aktif kan ada dua yang jenisnya Pak ada yang di mesin ada yang di exhaust gitu itu caranya aku Pak kawan-kawan yang bilangin bilang pakai aja enggak apa-apa itu di enggak masalah kabur lagi mesin enggak apa-apa enggak apa-apa itu malah lebih hirit katanya gitu deh bilang gitu kok tapi enggak jelaskan enggak menjelaskan dia dia nilidik enggak menjelaskan serisi kayak Alip gitu kemarin ya aku yo yo tak ini kalau dibawa seribu yang enggak aktif gitu ya syaratnya kalau mau engine brake itu RPM nya harus di atas 1000 nabu injek pedal gas tergantung sampai mau pincin satu apa dua itu itu bakal aktif bukannya kalau dua kalau direm baru aktif ya kalau kalau sepenuhnya mau ngerem kan tinggal pencet yang satu ini aja nih ini aja tapi ya sepegel ya Pak oke kalau aku ngerem aja eh yang direm itu atau sampai ninjek itu itu Pak injek itu nah itu ada fungsi enggak fungsi kan udah mati Oh enggak banyak mati wis Oh enggak nyala enggak enggak fungsi lancar lho Kak dan kompongan jadinya tiga hari Sabtu semoga lancar amin yo aku kadang temen-temen minta tolong kadang ya itu kalau enggak enaknya kalau nggak punya waktu Pak nolanya itu lho Pak ya nanti kan jangan nyanyi kita dikiranya Wah Pak Didi telpon malam-malam aku datang Ical telpon susah betul datangnya ya waktunya Iya kan dia Pak ada Mbak Muji juga gitu kapan lip senggangnya Ayas Oke kenapa enggak belum biar aja besok aja dijangkau kapan lip senggangnya Iya Pak aku ya atur waktu dulu nggak Pak aku ya kadang sama orang-orang gitu WM sekarang aku udah ketemu-ketemu orangnya Alhamdulillah berarti aku rezeki ya oke pas aku ada waktunya pas aku di sini mungkin kalau putih anu bengkel sendiri ya ndak anu nah kalau itu langsung cabut aku 24 jam ini aku masih ikut orang ini aku baru 200 besok takin 100 lagi udah habis itu nombor-nombor suur ya aku matur suur ya 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 namanya Alhamdulillah tadi Insya Allah tadi aku besok nganti pang nemnya itu karetnya itu aku pakai karet bandal motor loh lip Yes yang penting bisa bisa yang penting nggak bahaya kalau bahaya repot setelah pakai karet apa ya yang kayak gitu apa namanya tipis lembek tapi kuat kalau band mobil itu bandal mobil ketebalan Hai bilangnya orang karet mimbran yaitu susah cari ya Pak ya dipengkel motor 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 Hai coba kalau karet-karet kesil-sil itu sampai bunca air Pak keliling-keliling aku bisa keliling-keliling di punca gimana Langlang coba Oh berarti bawah itunya ya contohnya Langlang Hai aku kemarin tuh buat apa ya buat silap ya Langlang udah maksudnya satu lembaran sih lembaran Oke nanti ada apa ya pilihannya ada Pak tokonya banyak aku keliling-keliling nyari karet apa ya buat ngajel ini ini anu nih simpang namanya kopling ini nih makanya koplingnya agak keras tuh kan dan kadang mau kadang enggak Oh ya ada begitu diginiin langsung cuus habis mohon main yang nge-wis terus juga di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton